Bisa dibeli oleh para fotomarja sendiri di Indonesia Untuk penjualan tiket, kita akan mulai selasa depan Selasa depan? Selasa depan, tanggal 29 Maret, jam 10.00 WIB Oh, oke. Bisa terlihat di screen ya Oke, lokasinya di Stadion Badia Guarabu Karno Acara hari Kamis, tanggal 3 November Dengan target kapasitinya juga ada ya Pak Hari, benar 20.000 WIB Kemudian juga akan dijual pada tanggal 29 Maret Ini hanya online ya? Ya, semuanya dibual secara online Melalui website resmi kita Di www.nastinbibarinjakarta.com Dan nanti penjualan tiket Bisa dilakukan melalui kartu kredit Dari DCA Ataupun melalui transfer ke perbuatan DCA Oh, hanya mengatakan DCA ya? Betul Untuk kelas-kelasnya gimana nih Pak Hari? Oke, ada materinya? Ya, jadi untuk website ini Sebenarnya arti utama Yang itu dari 1 sampai 5 Dengan base harga mulai dari 1,5 juta Sampai dengan 5 juta rupiah Sebelum PTN dan juga biaya administrasi Dan ini ada juga 3 eksklusif TIT Packages Yang bisa dibeli sama fans Ataupun potential penonton nanti Yang itu ada Ghost TIT Package Peaches TIT Package Dan juga Whole Phone TIT Package Jadi basically tiket Serta additional special merchandise Oke, ini jadi judul-judul lagu singlenya Justin Bieber ya? Paket special Oke, ini 5 kelas ya Ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4, dan kategori 5 Untuk nontonnya apakah nanti akan seperti apa sih? Itu duduk atau berhidup? Ya, untuk konser nanti semuanya akan duduk Dan akan ada seating nambahnya Yang semua akan seperti konser-konser tiket yang sebelumnya Pada saat pembelian tiket Nanti itu sudah akan dapat assign the best seats yang masih available Pada saat pembelian Jadi semua penonton konser Justin Bieber Semuanya duduk, tidak ada yang berdiri ya? Betul, karena ini protokol juga ya mas Supaya nyaman dan juga aman tadi Jadi semuanya duduk Oke, jadi semuanya all seated ya Jadi semuanya duduk dan tiket bisa diperoleh Hanya dengan cara online tadi ya Betul, boleh dijelaskan lagi mas Sari mungkin Menggunakan peserta BCA Ya, ini tadi sudah sempat di mention Kita mungkin bisa dilanjut Nah, pembayaran nanti hanya akan bisa dilakukan Melalui kartu kredit ataupun kartu debit BCA Dan juga melalui transfer ke virtual account BCA Oke, mungkin bisa next Nah, nanti setelah Transaksi berhasil Pembeli tiket akan mendapatkan Booking confirmation atau e-foucher Kemudian Berikut ini yang mungkin kita mau Sedikit emphasize Supaya terkandangan diri bisa bantu Untuk komunikasikan Karena sehubungan dengan tadi Peraturan dan keadaan saat ini Kehubungan COVID-19 Kita nanti akan melakukan pengiriman Formulir tambahan Di H-7 sebelum hari konser Supaya Setiap pembeli tiket Harus mengisi data lengkap Sesuai jumlah tiketnya Dan juga dengan nomor ID Atau KTP-nya Karena nanti akan tersambung dengan Peduli Lindungi Oh, akan tersambung dengan aplikasi Peduli Lindungi Dan nanti sebelum konser Untuk saat ini Kita masih mengikuti ketentuan pemerintah Dengan syarat Adanya maksud minimal 2 kali Dan juga Surat bebas COVID Nah, itu melalui Tesan pikir Atau kontestisian Yang berhubung di Peduli Lindungi Nah, setelah Peduli Lindungi-nya Sudah dilakukan kontak Dan masuk ke Peduli Lindungi Nanti H-1 di Minus-1 Barulah Para penonton ini A-1 Oh, A-1 Baru intiket akan dikirim Betul Oleh pihak BK Entertainment Kepada pembeli tiket ya Betul Nah, memastikan Memang mereka semua Eligible Ataupun Sama-sama aman ya Keadaannya untuk Bisa masuk ke area konser Dan menonton konser Secara bersama Contohnya ya Seperti ini ya Jadi intikat ini A-1 Kepada pembeli tiket ya Setelah mengisi data Sebelumnya tadi ya Bahwa eligible Bisa datang Setelah menonton konser Dan aman Di penduduk-penduduk Aplikasi ya Betul Ya Mungkin Itu sih Dimensit sebenarnya Buat Buat dalam Untuk saat ini Kita maksud Membiasi Ketentuan Dari protokol Dari Kelantar Jadi masih ada syarat Untuk penandungan Di vaksinasi Dan juga Di vaksinasi Dan juga Bebas Vaksinasi Covid Setelah bentuk antigen ya Betul Ya Atau PCR juga boleh ya Bisa Oke Cukup jelas ya Nah Elmi akan nanya selanjutnya Kepada Mungkin Pak Pinter Mas Hari juga boleh Saya sudah dibilih nih Tempat gelaran pasannya Di stadion Bagia Gulara Bungkarno Berapa memilih stadion Bagia Gulara Bungkarno Kalau untuk Pemilihan tempat Konser Sendiri Sebenarnya itu Merupakan Keputusan Ataupun Hasil diskusi Antara kita dan Arts Management Emang ada Mungkin Mungkin kalau lihat di Social Media sekarang Kenapa tidak di Stadion Utama gitu Tapi Stadion Utama itu Penjelasannya Kalau kita dapatkan Dari Padi Adalah Karena Tahun Depan Indonesia Akan Menjadi Tuan Rumah Pertandingan Cetak Bola Dunia Jadi Stadion Utama itu Akan Maintenance Oh Tadi Maintenance Penggunaan Stadion Utama itu Memerlukan Petruple yang Panjang Termasuk Karena Kita harus Kita juga mendukung Upaya Pemerintah Tahun Depan Jadi Makanya Kita pilih Hadian 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 Oke Karena Peradilan dari GBK Tidak hadian Saya pengen Nanya langsung Sebenarnya Tadinya Itu Bapak Rahmadi Alpih Kusumos Direktur Utama Luarabung Karno Jakarta Ada statement Mungkin bisa di play Dari pihak GBK Pertama-tama Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan PK Entertainment dan semua pihak yang terlibat GBK sangat senang bisa menjadi bagian dari konser Justin Bieber Justice World Tour 2022 Untuk menjawab pertanyaan Apakah Stadion Madya ini nantinya khusus untuk venue konser Kami perlu memberikan penjelasan Sejak dilakukan renovasi dalam rangka Asian Games tahun 2018 Semangat kami ingin menjadikan seluruh venue yang ada di GBK ini menjadi multi-function dan multi-event Core GBK adalah sebagai kawasan olahraga Namun Sebagai layanan publik Kami juga dituntut untuk adaptif dan siap menghadirkan berbagai layanan masyarakat Sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas Seperti salah satunya di bidang entertainment Untuk musik, fashion, seni, budaya, dan lain-lain Jadi bisa kita katakan bahwa GBK ini sangat siap Untuk berbagai kegiatan masyarakat Venue di GBK sudah banyak dipercaya Menjadi bagian sejarah dari event-event besar, internasional, baik olahraga maupun non-olahraga Venue yang menjadi primadona untuk penyelenggaran musik adalah Stadion Utama, Istora, Stadion Madya, Stadion Tenis Indoor Semuanya memiliki kelebihan masing-masing Poin plus kawasan GBK untuk venue konser Adalah kawasan kami berada di pusat kota Didukung dengan fasilitas penunjang seperti hotel, pusat pebelanjaan, dan berbagai transparansi umum Yang mempermudah akses bagi para pengunjungnya Serta tentu Lengkapnya Area lahan parkir yang luas dan menyebab Bapak Yang ditawarkan oleh Bank BCA Untuk Konser media sini Pernanti di Jakarta BCA sendiri mempunyai misi untuk mendukung Untuk hubungan ekonomi Yang terutama selamat datang dalam sebuah pandemi Maksudnya boleh recover Dan salah satunya adalah industri kreatif yang mungkin pada pandemi terdampak Maksudnya Upaya ini Karena dengan mendukung upaya ini Maka Kepercayaan Artis-artis luar sebuah konser di Indonesia Dan kemudian memberikan dampak secara ekonomi Terhadap sektor real Seperti yang kembali Itu akan menjadi penting Sekarang saat-saat sekarang Karena itu Kita mengapresiasi Inisiatif ini Justice World Tour Sekarang itu Ya Karena walaupun Tadi Dengan pengalaman PIKI Mengelenggarakan World Tour Indonesia Kemudian Kan kita juga Dari loket.com Juga secara biasa Menangani masalah Camping Sebetulnya Tidak confidence Dan ini Patut didukung Secara bersama-sama Supaya Pemulian ekonomi Dan Spesifikasi Industri Kreatif Untuk setelah bang Kemudian Kedua Kita juga Ini memberikan apresiasi Kepada pesawat kita Yang terutama Generasi Dan Itu Untuk Memberikan Entertainment Yang mungkin Selama ini Selama sedang Tidak Sedang Yang terbaik Dan Siap Sendir Ya Sudah Sudah Cara yang paling gampang untuk nasabah membeli tiket ini paling online Dengan kasus debit, kasus debit, ataupun transfer free to account Tentu ketiga metode ini sudah tidak asing lagi Karena biasanya kalau kita transaksi di e-commerce Tiga produk ini adalah yang paling populer ya Terima kasih